Bumas Kementerian Pertahanan atau Kemenhan mengelar bedah buku Politik Pertahanan karya jurubicara Kemenhan Dhanil Anzar Simanjuntak. Acara yang digelar pada Rabu 20 September tersebut dihadiri Ketua DPP LDI Singgitri Sulistiyono dan para pengurus lainnya. Dalam acara bedah buku itu, Dhanil Anzar Simanjuntak mengajak LDI dan Ormas Islam lainnya untuk menyampaikan literasi pertahanan kepada warganya. Menurut Dhanil, prinsip pertahanan yang pertama adalah menjaga kedaulatan. Pertama, jaga kedaulatannya. Kita negara berdaulat, misalnya konsepsi berdaulat seperti apa, kita bisa pakai Pancasila, misalnya LDI adalah Ormas Islam, tapi kemudian kita bersepakat kita pakai Pancasila sebagai dasar hidup bernegara. Kemudian kedua, jaga keuntungan nyaya, kita punya tanggung jawab yang sama untuk jaga keuntungan nyaya. Kemudian ketiga, jaga keselamatan rakyat. Semuanya punya komitmen itu. Pada kesempatan itu, Singgitri Sulis Tionwa mengapresiasi buku politik pertahanan karya Dhanil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, buku tersebut menampilkan pemikiran segar agar di masa mendatang Indonesia punya pertahanan yang baik dan mampu menentukan keamanan lingkungan geostrategisnya. Saya kira ke depan kita juga perlu mengembangkan studi ini bagaimana kita membangun pertahanan yang tentu berbasis kepada Pancasila dan sepangkat nasionalisme. Karena ini menjadi fondamen yang sangat penting untuk membangun pertahanan Indonesia ke depan. Singgitri berharap, buku tersebut memantik gagasan mengenai pertahanan. Ia juga meminta bangsa Indonesia belajar sejarah agar tidak mengalami nasib yang sama saat era penjajahan dahulu. Terima kasih telah menonton!